Satu, tiga Maksudkan Jokowi Tolak pemilu curang Dan Terpilih Turunkan harga sembako Maksudkan Jokowi Tolak pemilu curang, merdeka Di Di Diasu oleh PDIP, dia besar disitu Lalu dia kina partai itu Lu gak ada apa-apa Lu berklaimah gue, gue rusak lo Karena dia punya kekuasaan Jadi kita mesti lihat bahwa ini Pemilu ini adalah perusakan demokrasi Oleh seseorang yang namanya Jokowi Siapa yang mau bantap poin itu? Silahkan Ya dimana merusaknya? Partai politik mengajukan calon Masyarakat memilih calon Ya dimana rusaknya? Menurut saya apa yang terjadi pada hari ini Sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya Dimana rusaknya? Ya itu cara berpikirmu yang rusak itu Lo ya enggak, dimana rusaknya? Tonjukan rusaknya dimana? Partai politik mengajukan calon Ya semua calon punya potensi untuk menang Rakyat memilih Dimana rusaknya? Kecuali kalau misalnya partai politik Gak bisa mengajukan calon Calonnya cuma satu Ini calonnya ada tiga Partai politik bisa punya pilihan masing-masing Nasdem, PKB, PKS mengajukan Anies PDI Perjuangan, P3 mengajukan Ganjar Gak ada soal disitu Saya gak ada urusan dengan yang formil itu Yang saya mau terangkan adalah Perilaku, behavior dari seorang presiden Kita mengerti bahwa Apa itu demokrasi? Demokrasi is the Gini loh, demokrasi itu Tentang, tidak, tidak Orang bilang demokrasi itu Tapi kan ada persahabatan dalam demokrasi itu Itu dasarnya kan? Gini, gini Demokrasi itu adalah sebuah sistem politik Dimana ada kontrol Kontrol itu ada partai politik yang beragam Ada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif Ada pemilihan yang bersifat rutin Rakyat memilih Semuanya berjalan kok Dimana persoalannya? Kecuali pemilunya 5 tahun sekali gak berjalan Partai politik gak bisa mengajukan calon Disitu baru jadi soal Dimana soalnya sekarang ini? Abang setuju gak semua itu berjalan pada hari ini? Ya, betul Yang saya setuju Yang saya setuju Cara mau berpikiran Saya gak setuju Iya, gak apa-apa Saya juga boleh aja gak setuju dengan cara bang berpikir Tetapi akan gak bisa membantah Bahwa semua proses yang menjadi indikator yang biasa diterima Dalam sebuah sistem demokrasi itu berjalan Poin saya tadi Dengar ya pelan-pelan Menurut anda Saya mau cepat-cepat Saya berpikir saya cepat kok Gak pelan-pelan jangan dipaksa jadi pelan Semua berawal dari gerakan tiga periode Itu Itu soalan itu Saya mau melihat etik Jokowi dibesarkan oleh PDIP Lalu dia rusak PDIP Demi ambisi dia tentang kekuasaan No, no, no Gonna be yours next Jokowi merusak itu Untuk menyelamatkan dinastinya Itu jalan pikirannya kan Jadi apa yang dia rusak Ide tentang demokrasi Itu dasarnya Bukan sekedar PDIP yang dia rusak Nah perbedaan pendapat Dalam satu partai politik Itu biasa saja Perbedaan pendapat biasa Bukan merusak partai politiknya Dimana merusaknya Kenapa Jokowi gak perlu ganjar Dimana merusaknya Astaga Ya dimana merusaknya sekarang Dimana merusaknya Apa tujukan merusaknya dimana PDI Perjuangan bisa mengajukan calon Seperti bagaimana seharusnya Kan begitu kan Soal kemudian calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan kalah Ya itu pilihan dari masyarakat Itulah yang namanya demokrasi Itu yang namanya pemilu Betul Itu elektoralnya Saya gak ngomong soal elektoralnya Faktanya PDIP hancur Lalu orang berpikir Dia hancur Karena salah pilih bang Iya Coba misalnya nih ya PDI Perjuangan Ya Berkoalisi Prabowo dan Ganjar misalnya Menang pasangan Prabowo dan Ganjar Ini gak ada urusan dengan koalisi Tapi kan Ini urusan Dapat bahwa mas Ganjar Harus maju sendiri Ini urusan Watak Jokowi Kan urusan dengan koalisi itu Gue gak peduli Gini bang Bahwasannya para pemimpin Punya pemikiran yang berbeda Mengenai siapa yang layak Untuk melanjutkan pembangunan Siapa yang lebih berkualitas Siapa yang lebih berkualitas Bagus Itu pilihan biasa saja Teknis saja Semua itu bagus Teknis saja itu bang Benar Tapi itu bagian sampah Yang saya gak usut Yang saya usut adalah moral Dari seorang pemimpin Yang tidak mengerti demokrasi Kalau jadi pemimpin Abang pasti punya penilaian Terhadap siapa yang layak Untuk memimpin Biasa itu Jangan dibikin sulit Itu biasa saja Perbedaan pemikiran Justru jadi sangat gampang Untuk melihat watak Seorang Jokowi Ada jangan bicara Kalau dia lagi bicara Sudah selesai Abang dia bicara juga Ya tapi jangan Gak ada yang mau didengar Oke lanjut ya Itu yang menyebabkan Kenapa orang Yang tadinya Mungkin menganggap Oke kita ikuti aja Prosedural Elektoral Oke Angka-angka ada sekarang Tapi orang gak percaya Itu angka elektoral Karena yang orang tuntut Adalah angka moral Bukan angka elektoral Oh gak bisa Politik itu Mesti ada hitungan Bisa Tetapi soal legitimasi Soal perangai Jokowi Soal kebutuhan kita Untuk melihat Ada gak sedikit Semacam kenegrawanan Pada Jokowi Jadi saya gak ada urusan Dengan siapa menang Urusan saya adalah Akan jadi presiden Bahwa presiden berikut Juga bisa Mengkhianati partenya sendiri Ini kan presiden Jadi demokrasi kita Akan tumbuh berdasarkan Legacy buruk Yang ditinggalkan oleh Jokowi Dan semua orang katakan Ya bener Karena menurut survei Iya Bung Rogi Bung Bisa gak aku nanya gini Oke saya izinkan Oke Jadi gini Itu kan teori-teori 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 Buku Dari survei Saya dari Kenyataan Dari ngobrol Sama sinden-sinden Dalang-dalang Demokrasi itu Ternyata Siapa Bule apa Si anu Bule anu Asal sesuai dengan Apa yang sudah dianu Itu menurut Dalang-dalang Sinden-sinden itu Nah sekarang Pertanyaanku Saya Agak 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 keberatan sama 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 tadi Sama Yang bawa Kodari mungkin Yang bawa Kenapa harus curang-curang Karena kalah Enggak Kodari mungkin Aku gak merasa kalah Gak merasa itu Bang Kodari Karena aku nyoblos Aku semua aku coblos Daripada katanya Supaya gak dipakai orang Karena aku juga gak ngerti Sama yang paling layak Gitu loh Jadi Tapi aku ikut merasa Kecewa Dan meskipun Bang Iqbal bilang Apa Heikel bilang Dari dulu ada Kecurangan-kecurangan-kecurangan Tapi Entah karena aku sekarang Makin tua Makin sensitif Kok rasanya Ini kecurangannya Terasa banget gitu loh Yang ini gitu loh Sangat terstruktur Sangat masif Dan Dan aku koreksi tadi Bang Kodari Pak Mahfud memang Bilang Setiap Yang kalah Pasti bilang jurang-jurang Tapi dipotong Ada kelanjutannya Tapi waktu aku jadi Hakim MK Aku pernah membatalkan Hasil pemilu disini-sini Ada gitu Pak Mahfud bilangnya gitu Oke sekarang Pertanyaan untuk Kodari Menyambung sama Roki Supaya ini kualitatif Aku kenal Roki Waktu di Kompas Dia gak kenal aku Tapi dia sudah sering nulis Di Kompas Kolom Kompas Waktu itu naik lift Dan mobilnya masih Biasa-biasa aja gitu Terus kira-kira Tiga-empat tahun yang lalu Waktu sama-sama datang Keulang tahunnya Bumega Sudah Alfat Gitu loh Iya Kodari gitu loh Wah sudah kaya ini Terus Terus Dan kemarin taruhan Guyon taruhan sama EF Saifullah Fatah Makanya dia gak datang Mungkin takut sama Kodari gitu Jadi Jadi taruhannya Alfat Kalau menang satu putaran Taruhan Alfat Saya sekarang ngomong gini Kenapa Kodari Sangat membela Jokowi Jangan dipotong dulu Bahasanya Saya sering mengatakan Kenapa ada orang yang Cita-citanya tercapai atau enggak Semua orang punya Punya cita-cita Rata-rata orang yang Cita-citanya tercapai Itu setiap Ketika dia bercita-cita Seperti orang marah Mata Ucapan Pikiran Tindakan Menuju cita-cita itu Itu akan tercapai Nah ketika Kodari Membela Jokowi Itu bahasa tubuhnya Dari mata Sampai itu Nah Saya Karena sudah kaya Apalagi main saham Pasti sudah kaya Aku enggak yakin Hanya digerakkan oleh duit Sorry Aku banyak Umurku udah 62 tahun sekarang Enggak ada orang-orang Yang bisa sedemikian Hanya karena digerakkan oleh duit Pertanyaanku Memang kalau bukan Jokowi Yang memimpin negeri ini Akan rusak Kalau dipimpin yang lain Karena drivingnya Gitu loh Pertanyaanku Mungkin dia yang Enggak Kalau itu kita hargai Coba Bisa enggak Kalau bukan Jokowi Yang memimpin akan rusak negeri ini Aku melihat getaran Aku bisa merasakan itu Oh ya ini saya besar gitu ya Besar Beda sama indikator Sama Sama-sama Sama-sama indikator Sama Burhan Itu ngebela Tapi enggak Aku sama Denny J.A. juga kenal Tapi enggak sampai Rambutnya geter Coba Pertama memang jiwa aktivis saya Kan memang kuat Enggak semua orang kan Punya jiwa aktivis kan bang Seperti enggak semua orang Punya jiwa dalang Seperti enggak semua orang Bisa nyanyi Jadi saya kira itu Penjelasan paling sederhana Memang Energi aktivisme saya itu kuat Itu yang pertama Yang kedua buat saya Ya boleh setuju atau tidak ya Moral tertinggi buat saya adalah Keselamatan bangsa dan negara Yang kedua adalah Indonesia harus jadi negara maju Dan saya melihat bahwa Orang yang punya Apa ya Punya perencanaan Punya pemikiran yang Paling konkret Mengenai Indonesia negara maju 2045 itu adalah Pak Jokowi Dengan rumusan-rumusan strategi Apa Program pembangunan dia Dan saya percaya dengan Dengan teori-teori itu Dan saya berharap Memang ada orang yang akan Berkomitmen untuk melanjutkan itu Terima kasih telah menonton